Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat Hari ini kita akan belajar akhidah ahlak tentang adab berpakaian Teman-teman harus tahu semua ya Setiap muslim itu harus memakai pakaian Pastinya dong bu Pakaian yang dapat menutup aurat Apa sih bu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain Ada pun adab berpakaian itu Salah satunya yang pertama Memilih baju yang bersih dan rapi Tidak perlu bagus teman-teman Yang kedua Membaca doa ketika akan memakai baju Kita harus membaca doa sebelum memakai baju Doanya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi mahu walahu Wa a'udubika min syarrihi wa syarri mahu walahu Artinya dengan nama Allah Ya Allah aku memohon kepadamu Dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan pakaian ini Jadi teman-teman ketika kita membaca doa sebelum berpakaian Insya Allah pakaian itu menjadi perhiasan buat kalian ya Walaupun pakaiannya jelek ketika kalian berdoa nanti akan menjadi perhiasan buat kalian Yang ketiga yaitu dahulukan bagian yang kanan Misalkan kamu memakai kemeja ya Tangannya masukkan dahulu dengan tangan kanan Bagian tangan kanan Yang keempat jangan berjalan saat memakai pakaian Kamu terburu-buru nih misalnya Kemudian pakai bajunya sambil jalan Tidak ya tidak boleh Yang kelima pakailah pakaian yang sesuai keadaan Misalnya mau ke masjid pakai baju koko Mau ke sekolah pakai baju seragam Mau bermain pakai baju bermain Yang keenam saat sholat gunakan pakaian yang suci dan bersih Buat sholat itu pakaiannya suci dan bersih Tidak mesti bagus tidak mesti baru Yang ketujuh bacalah doa setelah melepas pakaian Doanya adalah Bismillahillahi la ilaha illahu Artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain dia Tadi sebelum pakai pakaian baca doa dan sesudahnya juga Oke teman-teman Itu dia semua adalah adab-adab memakai pakaian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih